assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umam tv gembira kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya membagikan tips dan tutorial seputar aplikasi alex motion run nah jadi di tutorial kali ini tentang bagaimana cara menghilangkan watermax alex motion ya teman-teman 2021 Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya tolong selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo tolong suka dengan videonya agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini untuk menghilangkan atau menghapus watermax pada Alec motion atau hasil proyek kita atau hasil editing kita di sini kalian langsung saja masuk ke aplikasi Alec motion kalian nah kemudian kalian tinggal klik ke tanda plus di yang bagian tengah ini nah disini untuk memulai proyek kalian bisa pilih eh bingkainya ya guys terserah kalian dari sini saya contohkan binde 9 banding 16 Oke disini untuk resolusi 100 1080v ya guys Oke kita pilih buat proyek lalu kita pilih tanda plus ini akan untuk menambahkan foto maupun video ataupun gambar Oke disini saya akan kita lihat semua nah disini kita saya akan menambahkan foto saja ya guys nah disini misalnya seperti ini lalu kita pilih tambah ini nah disini kalian bisa lihat ada fitur atau watermark tulisan Alec motion nya guys nah jadi disini caranya kalian tinggal geser saja ya guys nah seperti ini kalian jangan hilangkan saja ya guys geser supaya di gambar ini tidak berada di tulisan Alec motion nya Oke setelah itu kalian bisa simpan ya guys kalian bisa simpon nah disini setelah itu kalian bisa ekspor atau simpan ke galeri kalian oke disini nah disini kalian bisa atur eh ke resolusi ataupun ukurannya guys Oke disini kita pilih ekspor nah disini kalian tinggal klik yang tidak terima kasih saya suka tanda air ini nah kemudian disini kalian klik lanjutkan nah kalian tinggal menunggu untuk proses mengekspornya ya atau simpannya nah setelah itu setelah itu kalian tinggal kembali saja ke atau masuk ke galeri HP kalian ya guys Nah setelah itu kalian tinggal cari oke kita kembali dulu kita lihat disini nah disini kita klik simpan ya guys oke disimpan ke galeri Nah setelah itu tinggal kita masuk ke galeri HP kita nah disini kalian bisa lihat nah jadi disini ini sudah ada ya guys nah untuk menghilangkan tulisan atau watermark se-alik musuhnya disini kalian tinggal klik edit ini nah kemudian disini ke oke sorry kita kembali kita klik yang edit kemudian klik rapikaninya guys bingkai nah seperti ini lalu kalian tinggal checklist nah lalu kalian tinggal ekspor nah video nah tonton bisa lihat disini ya eh watermarknya sudah hilang ya guys baik mungkin ini saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini semoga tutorial nombor 4 jikalau tutorial nombor 4 share ke teman-teman kalian agar teman-teman bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk comment di bawah video ini jikalau ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye